Menteri Perdagangan Sulky Flih Hasan pemeriksa melakukan inspeksi sejumlah harga kebutuhan pangan, terutama beras, ayam, dan juga telur yang mulai merangkak naik jelang bulan puasa di Pasar Klender Jakarta Timur, Senin Pagi. Tesampainya tiba di Pasar Klender Jakarta Timur pada Senin Pagi tadi, Menteri Perdagangan Sulky Flih Hasan langsung mengecek ketersediaan dan harga pangan, terutama beras, kepada sejumlah pedagang. Mendak juga sempat membeli beberapa kilogram beras dan ayam kepada para pedagang untuk dibagikan kepada masyarakat. Menteri Perdagangan menyebut harga beras masih baik, premium maupun beras lokal masih naik. Hal ini disebabkan karena supply dan demand yang tidak seimbang akibat dari pergeseran musim panen. Jika sebelumnya musim panen terjadi antara bulan September hingga Oktober, dikandakan musim hujan yang melanda sejumlah daerah, musim panen pun bergeser ke bulan Maret, April, dan Juni. Mendak memastikan panen awal akan terjadi di bulan Maret sehingga akan bisa kembali menstabilkan harga beras yang masih tinggi. Selain beras, sejumlah kebutuhan pokok lain yang juga mengalami kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan nanti, seperti harga ayam potong dan telur yang naik sekitar 2.000 rupiah per kilogramnya. Kenaikan harga ayam dan telur disebut oleh Mendak karena harga pakan jagung yang tinggi. Untuk itu Mendak akan melakukan rapat mengenai kenaikan harga pangan sebelum bulan suci Ramadan. Ya kalau ayam stabil harganya, telur naik ya, naik telur naik juga 32.000 ya, biasanya kan 29.000, disini mahalnya itu 30.000 lah, kalau 29.000 patok pemerintah 32.000 ya, nanti kita lihat apa sebabnya memang harga pakan jagung kan naik, jagung ya. Kalau itu terus berlanjut, seperti yang lalu-lalu harga jagung itu kan disubsidi seribu ya, per kilo sehingga dia bisa, pakannya bisa terkentali lagi harganya. Nah nanti kita akan rapat, habis ini makanya saya ke pasar akan rapat di pembawa presiden langsung. Yang paling penting barangnya ada, telurnya ada, ayamnya ada, cabainya ada, ya, sembako-nya lengkap itu yang paling penting. Harga biasanya kalau melebaran ya biasanya itu ada kenaikan. Sekali lagi hubungannya dengan permintaan yang melonjak, biasanya itu ada. Dari Jakarta, Saiful Anwar, Juntalis NTV, melaporkan.